...juga memanfaatkan barang bekas. Jadi berawal dari coba-coba, dua warga Ponorogo, Jawa Timur, mampu menyulap limbah akrilik menjadi aneka hiasan bernilai jual tinggi. Nah, benar sekali. Bahkan peminat buah tangan karya dua remaja ini sudah menembus hingga pasar mancanegara. Berikut liputannya. Berawal dari kegelisahan melihat banyaknya limbah akrilik, sisa pembuatan windshield atau penahan angin sepeda motor, dua warga Kelurahan Patingan, Kecampatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, mampu menyulap limbah akrilik menjadi aneka barang berharga. Mulai dari gantungan kunci hingga pajangan berkarakter yang saat ini banyak diminati para milenial. Hebatnya, peminat buah tangan karya Bayu Eko dan trainer Junga ini tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sudah merambah hingga mancanegara. Mulai dari Malaysia, Hongkong, Taiwan, sampai Korea. Ini benar-benar limbah yang sudah seharusnya memang dibuang, terus bisa kita buat berbagai macam produk. Mulai dari gantungan kunci yang kecil-kecil, kemudian vas bunga, pelakat yang kecil-kecil itu juga bisa jadi, sampai piala pun bisa dari limbah ini. Kalau untuk pemesanan sudah banyak, mas. Untuk Jawa sendiri sudah, rata-rata sudah tahu kita, kalau teman-teman kayak gitu. Terus, sudah sampai luar negeri juga. Kami channelnya dari teman-teman TKI, TKW. Sebenarnya, cara membuatnya tidak terlalu sulit, tapi butuh ketelatenan, karena seluruh prosesnya dilakukan secara manual, yakni menggunakan bor kecil yang didesain khusus untuk menggambar di atas akrilik. Jika salah menggores sedikit saja, fatal akibatnya. Dalam sehari, Bayu dan trainer biasanya mampu membuat 3 hingga 6 pajangan karakter, serta 50 gantungan kunci sesuai pesanan. Yang pasti, ini jumlah peminat pajangan berkarakter ini sudah melebihi jumlah pemesan windshield sepeda motor yang merupakan mata pencaharian awal Bayu dan trainer. Omset yang didapat pun cukup lumayan, mencapai 6 juta rupiah per bulannya. Setelah dari besar sudah banyak, sudah banyak terjual, kita bingung untuk membuang limbahnya ini, misalnya dari dijual lagi, tidak bisa. Saya bingung, sama teman saya berpikir bagaimana untuk mengurangi limbah ini, akhirnya kita buat seperti gantungan kunci, seperti penel seperti ini, kita jual lagi, akhirnya masuk ke masyarakat bisa menerima. Aneka kreasi dari limbah akrilik ini dijual dengan harga yang terjangkau. Mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000 tergantung besar dan tingkat kerubitannya. Catur Priambodo, Ponorogo, Jatimur.